selamat menikmati selamat menikmati oke jujur sebenarnya saya mau upload video saya memang mau upload cuma orang bilang satu ada beberapa faktor lah ada sebab dia kenapa saja tidak dapat dia dapat upload video di youtube saya yang pertama adalah satu saya atas kesibukan saya kesibukan apa? kesibukan belajar sekarang saya sama belajar di University College Geomatica tapi belum lagi saya jalan sana lah saya belum lagi di youtube saya belum lagi ada di sana saya masih lagi di rumah ini rumah saya saya masih lagi di rumah saya cuma ikut kelas online saja kelas online bersama dengan pelajar lain dan juga bersama dengan perisara sebab itulah saya punya kelas pun pagi dan petang saya susah mencari masa untuk buat video buat apa-apa video untuk youtube channel saya sebab itulah kenapa saya tidak dapat buat video tidak dapat merekam video buat semua dan tidak dapat upload apa-apa video di youtube channel saya itu yang pertama yang kedua adalah atas apa namanya kesibukan saya bekerja bukan saya kerja berat lah saya bukan kerja tetap sekarang cuma kerja sampingan saja itu orang bilang gumpul-gumpul duit sebelum saya jalan pergi sana kan saya belajar bila yang lepas macam lepas PKP nanti bila sudah dapat surat untuk pergi ke sana apa harus saya akan pergi sana lah sebelum saya pergi sana tuh saya mau gumpul-gumpul duit ini saya buat kerja kerja sampingan kerja di kedai nanti saya kerja di kedai nanti saya di temani untuk sementara lah orang bilang untuk gumpul-gumpul duit orang bilang untuk belanja saya nanti bila saya di sana nah itulah dan lepas itu sebab yang ketiga pula adalah saya telepon saya telepon lama saya pada waktu yang macam kan video pertama saya tuh video pertama saya tuh pada waktu itu saya masih guna lagi telepon lama saya saya masih guna telepon lama saya untuk merakam dan editing video saya untuk video pertama saya tapi itu pada waktu itu belum lagi saya mula sambung belajar saya belum lagi kelas online apa itu semua masih belum mendaftar tapi bila waktu yang saya sudah mendaftar tapi bila waktu yang saya sudah mendaftar universiti college geomatica bila saya sudah mendaftar disanalah mula saya terpaksa karena padam orang bilang padam itu aplikasi yang editing video mereka apa itu semua pasal youtube lah saya terpaksa karena padam dulu sebab kenapa saya terpaksa karena update update aplikasi yang saya akan guna untuk kelas online saya sebab kelas online saya dia dalam bentuk visi macam maksudnya macam sekarang lah tapi secara online kok kena visi dengan pelajar lain dan dengan pensyarah itu sendiri jangan sebab betul lah saya terpaksa update seperti karena update aplikasi yang kami guna itu Skype Skype itu aplikasi yang kami guna saya terpaksa karena update balik saya kena update dan pada waktu saya sambung belajar juga pada kelas saya kan kami akan dapat orang bilang nota-nota slide-slide daripada pensyarah kami jangan sebab itulah saya terpaksa karena update lagi update lagi saya punya microsoft word microsoft powerpoint saya terpaksa karena update dan baru boleh terima itu slide-slide nota-nota yang kena bagi sama kami punya pensyarah yang sebab itulah orang bilang makin saya kena update makin saya kena padam apa-apa semua saya terpaksa telepon lama saya dia sudah orang bilang memori badan dia makin lama makin full jadi disebabkan dia full disanalah saya terpaksa karena orang bilang bukan apa bukan berhenti tapi yang berdiam diri sekejap dari youtube orang bilang biar saya fokus dulu dengan belajar nanti yang youtube tidak paham itu belakang dulu orang bilang jadi saya utamakan saya punya pelajaran yang saya sambung study sekarang dan nanti yang youtube ke belakang saya bilang pada time itu time itu saya memang sibuk sibuk dari segi kelas online saya dari segi kerja kerja sampingan dan dari segi apa namanya dengan masalah telepon saya lagi yang makin lama makin full memori badan dia jadi sebab itulah saya terpaksa karena berhenti dari bukan berhenti berdiam diri dari youtube sekejap bukan sekejap juga lah tapi mungkin lama juga lah untuk kamu kurang dalam 2 bulan 2 bulan atau 1 bulan begitulah saya tidak upload apa-apa langsung video di youtube channel saya jadi orang bilang salah lah bila saya sudah lama tidak upload apa-apa video di youtube channel saya sebenarnya jujur saya memang rindu buat merakam video mau edit video mau upload video di youtube channel saya saya memang rindu itu semua ini orang bilang tapi susah juga saya tidak dapat juga langsung telepon saya pun masalah saya pun susah mencari masalah tapi kurang bila 2 3 eh 2 minggu 2 minggu yang lepas 2 minggu yang lepas kami kami baru habis baru siap apa ni yang mana baru siap exam midterm exam midterm exam saya yang pertama yang first 2 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu dan minggu lalu pula adalah cuti exam cuti bukan cuti exam cuti exam cuti exam selama 1 minggu kan punya cuti yang orang bilang sana lah pada waktu cuti exam cuti exam selama 1 minggu disana lah orang bilang saya dapat yang pertama sekali saya dapat beli telepon baru orang bilang saya dengan keluarga saya dengan ibu bapak saya kami pergi keningau kami pergi keningau untuk cari telepon baru untuk orang bilang menggantikan saya punya telepon lama saya tapi telepon lama saya pun sudah bermasalah tidak dapat itu tidak dapat penggantian guna orang bilang terima apa-apa dari pencara pun susah untuk exam pun susah jadi saya terpaksa kena beli telepon baru jadi sekarang apa yang saya guna sekarang untuk merakam sebenarnya ada telepon baru saya ini adalah telepon baru saya sekarang yang saya guna jadi bila saya sudah dapat telepon baru pada waktu cuti satu minggu itu cuti exam disanalah saya mula orang bilang mula sesuaikan diri sesuaikan diri saya dulu dengan telepon telepon baru saya lepas itu baru lah orang bilang saya mula balik aktif balik aktif mau upload video dari sana saya mula buat apa saya upload video upload upload bukan upload saya merakam video untuk video yang untuk youtube channel saya sendiri orang bilang ialah saya pun rindu kan juga dan sekarang sudah baru satu ada baru satu video saya yang saya sudah upload yang baru yang berkaitan dengan perkongsian perkongsian pasal ipg misalnya siapa-siapa yang memasuk ipg kan siapa yang memasuk ipg tapi mau tau pasal ipg sebelum itu kamu boleh tengok video saya yang sebelum ini yang baru-baru juga saya ada upload saya baru upload tadi ya tadi saya baru upload tadi saya baru upload tadi tidak lama lah dalam time pagi kalau sudah silap tadi pagi ya tadi pagi saya ada upload baru yang pasal ipg jadi siapa-siapa yang mau tengok boleh tengok saya punya video saya video yang orang bilang selama kurang satu dua bulan lah saya berdiam diri kan dari youtube ini jadi orang bilang macam itu video adalah video comeback saya lah jadi orang bilang ialah semoga kamu tengok dan semoga bermanfaat semoga bermanfaat memang saya apa-apa mau cakap saya apa-apa itu tapi jangan nisau untuk video kali ini ini memang orang bilang macam vlog lah orang bilang macam itu itu saja yang sembang-sembang begitu kan dan tambah-tambah lagi dan nisau tambah-tambah lagi dengan kita susah mau keluar susah mau bilang ialah kan masih lagi PKP walaupun kita sekarang dalam fase pemulihan tapi orang bilang tetap juga susah lah jadi kita terpaksa ikut juga karena patuh juga dengan SOP dengan apa-apa undang-undang yang telah kerajaan kita tentukan yang diorang sudah sediakan gitu ini kita mesti ikut juga lah tapi jangan disau jangan disau walaupun saya tidak dapat keluar bukan saya dapat keluar tidak dapat buat aktiviti-aktiviti di luar rumah yang banyak dapat buat video di luar banyak sikit tapi jangan disau walaupun saya buat video di rumah saja saya akan menjancikan kepada kamu semua saya akan berikan video-video yang bermanfaat yang memberikan maklumat pengetahuan kepada kamu semua agar kamu lebih open mind agar kamu lebih banyak ketahui benda-benda baru dalam diri kamu apa gitu yang jangan disau saya akan sentiasa upload video untuk sekarang ini saya memangkan buat video baru-baru saya akan buat video yang baru saya akan upload nanti tengoklah mungkin dalam satu minggu dalam dua video saya coba saya coba saya coba dan satu minggu dalam dua video saya akan coba untuk buat oke jadi orang bilang kepada kamu semua saya harap kamu semua boleh bersabar boleh bersabar dan semestinya salah support saya dan sebab lagipun saya ini memang orang baru dari orang baru dalam youtube dari segi salah setilap itu memang banyak orang bilang tapi yang penting saya harap kamu semua support saya support youtube channel saya sendiri semestinya saya share like komen video-video walaupun sekarang masih lagi orang bilang masih permulaan masih awal lagi masih banyak yang perlu saya buat dan perlu banyak perlu dan ada banyak lagi yang saya perlu hadapi tapi saya harap kamu semua tetap sokong saya jadi saya mencari saya mengucap apa-apa sudah tapi apapun saya harap kamu semua enjoy dengan video-video saya yang akan saya upload di dalam lagi dan video yang saya sudah upload dan semoga setiap video saya bermanfaat kepada kamu semua jadi daripada saya itu sejak saya Jorz Abangjo salam daripada orang sabah bye jumpa lagi di next video